Halo semua, bersama Mekatron disini Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya Jadi buat kalian yang baru mulai ngikutin misalnya Bisa cek video-video sebelumnya ada 3 atau 4 video kalau nggak salah Mulai dari pengenalan, terus display Dan lain-lain sudah dibahas di video sebelumnya Sekarang kita akan menggunakan sensor kompas Jadi kalau buat yang mengikuti Mungkin ada adik-adik juga yang ngikutin videonya Kita sekarang akses kompas ya Jadi membaca posisi kompas Kompas itu kan baca utara, timur, barat, selatan Nah, sekarang kita akan menggunakan sensor kompasnya Untuk menampilkan tulisan Jadi kalau arahnya ke utara Kita akan tulis north and Kalau ke arah barat, west Ke arah selatan, south ke arah timur Nah, sebelum kita mulai Seperti biasa, ini kalian pasang Usb-nya Kemudian kita masuk ke aplikasinya Webasinya Maccode.microbit.com New project Kita bikin kompas Oke Kompas itu termasuk input Jadi dia ada di input sini Kompas heading Kompas heading Tapi nggak bisa dong Di sini tuh Nggak bisa kan Nah, berarti dia butuh Yang lain Misalnya di sini Saya pengen dulu menunjukkan Show number Jadi Si kompas ini Akan Nilainya itu akan ditunjukkan Berapa derajat Kan kalau Derajat itu berarti dari 0 sampai 360 derajat Nah, dia akan ditunjukkan ke arah mana Di sini untuk Simulasinya ini ke arah 90 derajat Maka tulisannya 90 derajat Kalau diarahin ke Menani 0 Tanya 0 gitu ya Nah, ini kita coba download dulu Nah, ini ya Ini 163 162 Eh, 129 Ini arahnya begini Kalau seandainya arahnya ke sini Ini menunjukkan Kalian nggak bisa baca ya 222 ya 25 256 Kalau arahnya ke sini Berapa nih Ke sini 38 Nah, ini 38 derajat Cepat kita cek Ini berapa Ini 51 Oke Ini 40 Ini 20 Nah, ini mendekati 0 di sini Ini berapa Oh, kita lihat Itu pertanyaan Ini 2 Nah, ini 1 1 derajat Berarti 0 itu sekitar begini ya Agak miring Nah, ini 0 derajat Nah, sedangkan di tempat saya Utara itu arah sana Ini utara nih Berarti Kita bikin Si 0 derajat itu Posisi A-nya utara ya Di sini utara Di sini Berarti kalau Seandainya arahnya begini Kita akan bikin Dia misalnya utara Terserah kita sih Mau definisi ini gimana Tanda panahnya kan Kalau kompas kan ada tanda panah Tanda panahnya mau di sini Di A Di B Atau di pin Misalnya saya pengen Tanda panahnya di A Ya kan Tanda panah di A Berarti Kalau posisi 0 derajat itu Di bawah 0 derajat itu Utaranya di sini Ini utara Berarti kita bikin ya 0 derajat itu utara Sampai Berapa derajat utaranya Nah cuma kan Kalau misalnya Utara-barat itu kan Sisi 90 derajat Jadi kita bikin 45 derajat aja Jadi kalau misalnya Dia berada di tengah-tengah Agak ke utara Disebut utara Agak ke barat Disebutnya ke Barat gitu ya Oke nanti kita bikin Seperti itu Jadi ingat ya Ini utaranya di A Jadi kalau Bukan sorry Bukan utara di A Penunjuk Penunjuknya di A Misalnya nanti ke sini Berarti Harusnya ke arah Barat Padahal ke arah begini ya Kalau begini berarti Ini nunjuk ke Kiri berarti barat Kalau dinunjuknya begini Berarti Selatan Nunjuknya begini Timur gitu ya Nah Oke Kalian bisa coba Kalian bisa baca sendiri Berapa angkanya Nah tapi Sorry bukan Nah ini Untuk pengguna baru Biasanya akan timbul Disuruh kalibrasi Contohnya gini Ini karena sudah saya pakai Berkali-kali Untuk kompas Jadi untuk kompas Pada saat kalian program Yang baru Saya ambil yang baru Untuk kompas Untuk kompas itu Pada saat dipasang Ini barunya kayak gini Ini baru banget Dipasang berarti Tuh Apa tuh tulisannya Halo ya Halo Ini baru banget Tau begini Berarti Atasnya Tuh tanda panah Ini baru Saya buka Kita coba download Kompas Disuruh Tio To fill Screen Jadi saya suruh Gerak-gerakin Jadi ini Kalibrasi Pada saat kalian Pakai program pertama Kompas Akan disuruh Seperti itu Tuh Jadi kayak Insight Tuh Tio Jadi penuhin Semuanya dulu Buat Kalibrasinya Penuhin Semuanya Ke sana Sana belum nih Bawa belum Tangan bawah Belum Sini belum Nah Oke Kita penuhin dulu Semuanya Ya Jadi kalau kalian Yang kayak gitu Jangan Yah Putus Ini kabelnya Kendor Soalnya Ya Jadi pastiin Kalian Kita tunggu selesai dulu Tuh Tinggal dikit lagi Kita selesai Sudah selesai Tinggal di ujung sana Satu Nggak mau Sudah Tuh Baru bisa kebaca 17 172 Sudah nih berikutnya Satu Berapa nih 5 56 Berikutnya Tinggal di program program Udah nggak perlu Dikalibrasi lagi Mungkin kalau ganti program Atau apa Tapi enggak sih Tadi saya coba ganti program Jadi nggak perlu kalibrasi Jadi kalau ada keluar begitu Kalibrasi aja Oke Oke kita balik Koyang Bot Programnya Jadi kalau dia mengarah Tadi mengarah ke sini Mengarah ke sini Ini begini Berapa nih Ini begini 0 Ini mengarah ke sini Dia tuh utara Jadi kita pakai If If itu di logic If Nah kemudian kita masukkan nilai Variable kita bikin Sudut Ya oke lah Sudut boleh Sudut Ya jadi kita bikin sudut Nah ini kita hapus dulu Kita Variable-nya Pasang set sudut Set sudut Inputnya Kompas Ya kan bisa dimasukin kan Sudut itu dapat dari Kompas heading Basuk ke sudut If Logicnya Nah ini ada pembanding nih Dia lebih kecil Kita pakai If Sudut Lebih kecil dari Depan 45 derajat Tadi kita pengen Di setengah-tengah kan 45 derajat Kita ada berapa 1, 2, 3, 4, 4 kali Jadi 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 Sudut lebih kecil dari 45 derajat Kita kasih So String Kita lampeng Asliatnya Utara ya Berarti Oke bahas Singles Misah Singles Saya Jadi kalau Itu dia North Kemudian Else If Kita kasih lagi Eh sorry Logic Ini Lebih kecil Sama dengan Sekalian Sekalian Aja lah Semua ya Lebih kecil Sama dengan S Lebih kecil Sama dengan Ini juga Lebih kecil Sama dengan Kemudian Variable Sudut Pakai variable sudut Eh salah Kalau salah Pakai control Z Bisa langsung balik Kita Kita mau kesini Nempel Nah 45 90 Tambah 45 Berapa Satu 35 180 Tambah 45 22 52 70 Tambah 45 315 Oke Nanti Kita Show String Semua So String So String Else Jadi Kalau bukan Semuanya Kita juga So String Disini Saya pakai 45 So 35 N Berarti Kalau Tadi kan Begini Habis itu Ke arah sini Kan Muternya Kan Berarti Habis Kalau Begini Utara Begini Barat W Kemudian Lanjut Selatan Kemudian Lanjut Timur Nah Ini Baik lagi Ke Timur Eh Baik lagi Ke North Karena Disini Kan 45 Begit 35 Begit 25 Tapi Nggak Ada 315 Sampai 360 Nggak Ada Jadi Kita Semuanya Kalau Berarti Nilah Yang 315 Sampai 360 316 Sampai 360 Itu Maksudnya N Lagi Balik Lagi Ke N Oke Nah Ini Jadikan Puteran Gitu Ya Jadikan Oke Nah Ini Kita Tinggal Coba Aja Ini Contohnya Simulator Yang Bisa Dilihat Kalau 90 Pes Kalau Ke sana North Sini It So Nah Kita Coba Ke Alat Langsung Oh Jadi Nih Tadi Begini Utaranya Balik Benerian North Ya Ini West Oh Ini Ada Disini Sorry North Oh Berarti North Dan Kalau Utara Kan Berarti Selatan Eh Sebelah Kirinya Utara Itu West Selatan Barat Gitu West Sini South S W Terus Buter Lagi North Nah Nah Disini North Nah Gini Sebenernya Utara Tugini Tapi kan 45 derajat Kan Masih Dianggap Total 90 derajat Kan Jadi 90 derajat Dianggap North Semua 90 derajat Dari Mana Nah Ini Mulai Balik Ke East North Eh Kebalik Ya Harus North Itu Sebelah Kanannya Harusnya East Oh Sorry Sorry Aduh Kok saya Jadi Lupa Ini Ini Ya Kalian Nanti Bisa Lebih Tahu Ini Ini W Saya Tahu Saya Salah Lupa Gitu Kan Gak Apa Ya Maaf Ini Ini Kan North Ya North Itu North Itu Dari Mana Kemana Nah Dari Begini Ini Kan Putaran Sepanjang Ini Dari 90 derajat North Kemudian Di Sebelah Kanannya East 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 Kemudian South Baru West Nah Kayak Gitu Ya Oh Udah Oke Ya Tadi Ada Salah Dikit Jadi Utara Timur Selatan Barat Program Program Jadi Kita Pake If Jadi Untuk Format If Seperti Ini Yang Akan Mulai Dibaca Itu If Yang Paling Atas Jadi Set Sudut Jadi Kompas Heading Ini Akan Mengisi Nilai Sudut Kemudian Dia Untuk Ngebaca Sudutnya Lebih Kecil Dari 45 Ya Berarti Tampilin Ini Kalau Enggak Dia Akan Else If Kesini Sudutnya Lebih Kecil Dari 135 Bukan Kesini Lagi Sudutnya Lebih Kecil Dari 225 Ya Baru Masuk Ke South Street Kalau Bukan Juga Kesini Lagi Sudutnya Lebih Kecil Dari 315 Ya Kalau Bukan Dia Balik Kebawah Berarti Semuanya Bukan Semua Empat 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 Bukan Berarti Yang Terakhir Pokoknya Kalau Empat Empat Bukan Yaudah Anggap Aja N Jadi Else Akhir Ini Buat Seandainya Nggak Ada Dipilihan Semua Apapun Nilainya Di luar Empat Ini Itu Ya Jadi Yang Dibaca Paling Atas Kemudian 12 Jadi Ini Dibaca Kedua Ini Ketiga Ini Keempat Itu Penggunaan If Else Dan Terakhir Else Oke Untuk Materi If Else Dengan Menggunakan Kompas Materi Cikup Sampai Sini Mudah Mudah Kalian Ngerti Nanti Karena If Else Ini Termasuk Bagian Yang penting Dalam Coding Jadi Termasuk Logik Makanya Penamaannya Logik Itu Ya Kalian Bisa Komen Kalian Saran Kalian Nanya Nanya Juga Dan Kalau Kalian Mau Bergabung Dengan Lembaga Pendidikan Kita Untuk Coding Ini Kalian Bisa Langsung Hubungi Kita Nanti Ada Nomor Dan Nanti Kita Lepuk Untuk Nomor Kalian Bisa Di Hubunginya Kalian Bisa Belajar Secara Online Via Zoom Atau Teams Jadi Kalian Cukup Beli Alatnya Aja Ini 350.000 300.000 Saya Lupa Harganya Kalian Alatnya Dan Belajarnya Lewat App Online Oke Itu Aja Untuk Materi Kali Ini Jangan Lupa Like Subscribe And Share Thank You